Tim Bola Foli Hwasyong IBK Altos telah menyelesaikan seluruh rangkaian pertandingan pada putaran pertama Liga Foli Korea musim 2024 hingga 2025. Mereka berhasil meraih 4 kemenangan dan 2 kekalahan dari 6 pertandingan. Tim besutan Kim Ho Chol itu menutup putaran pertama dengan meraih 3 poin sempurna saat bertandang ke markas Gwangju Ai Pepper Savings Bank pada Sabtu, 9 November 2024. Kemenangan 3 set langsung diraih dengan skor 25-21, 25-13, 25-15 pada laga yang digelar di Eomju Gimnasium, Gwangju, Korea Selatan. IBK Altos berhasil naik ke peringkat ketiga pada papan klasemen sementara dengan unggul 1 poin atas Daejeon Jungkuanjang Red Sparks. Posisi di zona 3 besar tentu menguntungkan bagi tim mantan kapten Red Sparks, Lee Soyang itu, akan tetapi, sebaliknya bagi kubur Red Sparks. Pasalnya, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan masih dihadapkan dengan laga-laga berat hingga 3 pertandingan ke depan, setelah kalah dari Suwon Hyundai Isihil Stata di kandang sendiri, Red Sparks akan menutup putaran pertama dengan bertandang ke markas Incheon Heungkuk Life Thing Speeders. Megawati dan kawan-kawan akan menantang satu-satunya tim yang belum terkalahkan itu pada Selasa, 12 November 2024. Setelah itu, Red Sparks masih akan menghadapi dua tim terkuat itu pada awal putaran kedua mendatang, kekalahan akan mengancam jika gagal meraih kemenangan yang bisa menyebabkan Red Sparks semakin tertinggal dari IBK Altos pada papan klasemen. Ada pun IBK Altos akan melakoni dua laga pada putaran pertama dengan menghadapi GS Chalte Sol Kicks dan Gwangju Ai Peppers Sabin Seban. Pelatih IBK Altos, Kim Ho Chol, senang anak asuhnya berhasil mengakhiri putaran pertama dengan raihan positif. Ditambah mereka memiliki mesin pendulang yang ada dalam diri Victoria dan Chak yang berhasil meraih 28 poin dari laga melawan Ai Peppers, lima di antaranya melalui Aceh. Selain itu, Kim Puas dengan raihan pada putaran pertama mengingat outside hitter yang baru didatangkan dari Red Sparks yakni Lee Soyang masih belum banyak bisa dimainkan.